ini masuk ke tiga tahun saya memakai inverter jenis ini tipe low frekuensi jadi selama tiga tahun ini hampir masuk tiga tahun ini saya pakai dan saya tahu persis apa saja kelemahannya inverter tipe low frekuensi yang menggunakan trafo induktor sama mosfet apa saja simak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Muhammad Muhammad video kali ini saya mau membahas kelemahan dari inverter low frekuensi saya sudah hampir tiga tahun ini pakai tipe low frekuensi untuk inverternya untuk sistem panel surya saya jadi saya tahu kelemahannya apa saja sebelum saya bahas kelemahannya sebelum saya sampaikan kelemahannya saya bahas juga saya sampaikan juga keuntungannya kalau enggak ini nanti saya di demo sama pendukungnya maklum netizen Indonesia ini kritis nanti kalau saya sampaikan yang kontra saja yang pro nanti demo untuk keunggulan atau keuntungan yang pertama adalah kit rangkaiannya itu lebih ringkas lebih tahan dari beban kecut jadi ketika saya memakai inverter ini selama tiga tahun ini ketika ada beban kecut kulkas terus pompa air segala macam itu lebih aman daripada yang tipe high frekuensi terus yang selanjutnya adalah ini yang menurut saya sangat istimewa adalah tahan konslet jadi di rumah saya ini yang namanya sistem rumah tangga sistem PLTS di rumah tangga itu ya kelistrikannya konslet overload daya itu segala macam itu sering terjadi tapi untuk tipe inverter ini inverter low frekuensi ini aman jadi ketika konslet itu rangkaian atau kitnya itu tidak rusak karena ada trafonya jadi semuanya aman saja tidak karena masalah dan ini suatu keunggulan bagi tipe inverter low frekuensi ini yang ke selanjutnya ini adalah spare partnya itu menurut saya itu lebih mudah karena komponennya itu bukan tipe SMD kalau saya lihat nih komponennya besar-besar itu lebih mudah daripada yang high frekuensi yang pabrikan itu kadang itu pakainya SMD kecil-kecil itu kalau perbaikan itu kadang teknisinya ya kayak bisa sebenarnya mungkin tapi kan nggak imang dengan ongkos pengerjaannya ini saya juga tampilkan ini ada test demo ini teman saya jadi kebetulan saya pakai dua tahun dua tahun itu saya ganti sebelumnya saya pakai 8 mosfet saya ganti dengan yang 20 mosfet terus sistemnya saya ubah dari 12 volt menjadi 24 volt sedangkan kit inverter yang 8 mosfet itu dibeli sama rekan saya ini kemarin orangnya WA habis tabrakan sama PLN ini saya perbesar inverternya tetap aman saja ada pun kelemahan untuk inverter tipe low frekuensi adalah salah satunya yang paling utama paling dirasakan banyak orang adalah harganya yang cukup mahal dengan sama-sama 1000 VA mungkin untuk yang low frekuensi sama high frekuensi lebih mahal yang low frekuensi nah dulu saya beli yang 1000 VA itu yang siap pakai itu harganya Rp1.600.000 untuk tipe low frekuensi yang bentuk nyakit di indowen sedangkan kalau saya beli yang tipe high frekuensi mungkin mungkin kalau sekedar toughware itu ya dapat dua lah setidaknya dengan kapasitas daya dan kemampuan yang sama sedangkan kelemahan berikutnya adalah bobotnya yang sangat berat jadi waktu saya beli 1000 VA itu trafonya saja beratnya 6 kg setelah saya ganti trafonya upgrade yang 2300 VA itu trafonya 15 kg ini di total sama ini bobotnya sama induktor sama apa itu bisa 20 kg itu cukup berat saya pemasangan itu bisa sampai dua hari jadi kalau tidak direncanakan dengan baik kita dipersiapkan itu bisa sampai dua hari bahkan bisa lebih ini trafonya ini ini adalah barang yang paling berat ini 15 kg ini 15 kg belum ditambah dengan induktor kit rangkaian itu bisa lebih dari 2 kg tambah bobot ya mungkin lebih dari 20 sampai 25 lah kira-kira terus kemampuan berikutnya adalah jika pengerjaannya ini dengan catatan jika pengerjaannya dari melilit trafo melilit induktor itu kurang kencang atau kurang ditambahkan dengan sirlak atau ditutup dengan resin biasanya ketika diberi beban semacam induksi trafonya itu akan bergetar nah ini biasanya paling sering di bagian trafo sama induktor nah ini hal umum ditambah lagi kalau bobotnya itu tipis nah macam ini ini bobotnya tipis itu biasanya inverternya agak berisik agak berisiknya karena trafonya bergetar seperti itu tapi jika trafonya itu bagus pengerjaannya kencang ditambah sirlak itu tidak ada masalah kelemahan berikutnya adalah efisiensi dari inverter jadi saya dulu sudah pernah hitung bahkan saya buatkan di sebuah sensor menjadi sebuah sensor di home assistant efisiensi inverter daya masuk dibagi daya keluar kali 100% itu berkisar di kisaran 80% nanti bayar pun itu fluktuatif fluktuatif maksudnya daya rendah sama daya tinggi itu beda nah dulu saya hitung itu rata-rata ya kisaran 80% jadi efisiensinya itu kalah sama inverter yang high frequency saya rasa cukup jelas antara kekurangan dan kelebihan jadi pemirsa itu bisa memilih saya mau high frequency atau low frequency memilih inverter itu jangan salah kalau saya tetap bertahan memilih low frequency karena teruji bandel kenapa pilih low frequency salah satunya ya itu saya sebutkan tadi bandel yang kedua adalah waktu BEP itu lama jadi saya punya inverter ini sudah hampir 3 tahun ini teman saya itu kalau tidak salah sudah rusak 2 kali inverter high frequency nya itu sudah ganti MOSFET itu sampai 2 kali saya dari beli sampai sekarang Alhamdulillah belum pernah nah biar sudah pernah konsulat berkali-kali tabrakan sama PLN apa segala macam inverter tipe low frequency itu aman tidak ada kerusakan nah ini cocok dengan saya karena waktu BEP saya hitung itu bisa 9 sampai 11 tahun tergantung tarif dasar listrik itu naik apa turun nggak mungkin datar setidaknya itu saja kurang dan lebihnya jangan lupa like comment dan subscribe biar channel ini terus berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati